Enak muda yang udah mulai ke gym lagi nih dok, nah mereka mulai fokusnya ke angkat beban, ada gak sih dok hal yang harus diperhatikan buat mereka yang pertama kali angkat beban buat tulangnya agar gak cedera gitu dok? Nah oke, jadi angkat beban itu adalah salah satu injuri yang sering kita temukan pada badan, nah kenapa biasanya itu tidak mengikuti aturan-aturan yang benar, ya kan? Caranya gimana sih supaya kita terhindar dari cedera karena kita angkat beban, saya tuh selalu bilang kita mulai dari gradual lah, itu penting, mulai dari yang ringan, terus berat-berat, frekuensi yang jangan terlalu sering, baru mulai bertambah-bertambah-bertambah Nah, terutama ya kalau tulang belakang, itu karena melakukan apa yang disebut, dia melakukan angkat beban, itu terlalu jauh dari tulang belakangnya Oh oke, nah sehingga ketika dia angkat, kemudian si tulang belakang kita itu gak cukup kuat untuk menahannya karena otot kita belum cukup terlatih ya, akhirnya apa? Tulang belakang kita cedera Oke Nah, itu yang paling sering kita temukan, akhirnya bantalan itu keluar, kejepit selanjutnya ya, terus yang paling sering kita temukan adalah cedera otot, karena memang otot kita tuh terlegang, terlalu hebat, sehingga cedera otot berdarahan, yang kita sebut hemato Nah, yang ketiga, cedera sendi, tapi cedera sendinya agak jarang, cedera sendi misalnya kita sebut dislokasi bahu, bahu itu keluar gitu ya, nah itu juga menyebabkan karena terlalu bersemangatnya untuk melakukan angkat berat, itu aja sih, ya itu yang harus dihindar Nah, tanda-tandanya ketika udah gak benar nih, maksudnya, oh ini udah gak benar nih, itu harus yang harus di-stop tuh gimana? Nah, jadi gini, kalau selalu kita bilang bahwa yang paling penting itu adalah mengingat, kalau mulai ada satu keadaan yang gak nyaman, itu kita mesti ulang lagi, evaluasi lagi, mungkin kita terlalu berdebihan, atau udah mulai pain, nyeri, timbul, nah itu tandanya udah kelewat tuh, sebetulnya Apalagi kalau udah sampai tingkatan cedera, tandanya udah berdebihan, nah itu yang saya bilang, kita evaluasi ulang lagi, kalau ada ketidaknyamanan kita melakukan Perlu dibarengin makanan gak sih dok, untuk tulang yang olahraga gym angkat beban gitu? Wah harus Makanan apa tuh dok? Nah, jadi gini loh, kan kita tahu ya, bahwa otot kita, itu tulang kita, itu sebetulnya memerlukan satu protein yang banyak Sampai jumpa di video selanjutnya